Ketiga belas mentor Yang akan disampaikan secara langsung oleh seorang CEO dari Inalit Yang mana ini merupakan training dan juga consulting company Nah kemudian beliau ini juga memiliki banyak sekali job experience Mulai dari Chief Operating Officer Nitra Club Indonesia Holding Kemudian corporate consultant PT MKI Groups Founder dan juga Director of PT Inspira Sinergi Indonesia Senior Trainer PT Trasko Citama Dhani Malang Dan masih banyak lagi Kemudian beliau ini juga selain dari formal education Juga memiliki banyak sekali informal education yang sudah tersertifikasi Ada banyak sekali Mulai dari Master, Practitioner, Hypnoterapist dan masih banyak lagi Nah untuk teman-teman bisa didengarkan baik-baik Ambil catatannya Kalau misalnya nanti mau tanya kita akan ada sesi question and answer Di akhir nanti akan Judit sediakan Bisa dicatat dulu supaya tidak lupa Kalau begitu langsung saja kita sambut Nah resumber kita yang pertama Ada dari Mas Ferry Sampurno Kami silakan Halo Mas Ferry Halo malam Judit Malam bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah luar biasa Luar biasa ya Sudah siap Mas untuk membagikan ilmu-ilmu positif kepada teman-teman dari kita Tani Bunda Semarang? Insya Allah siap Bismillah Oke Kalau begitu Kami silakan Terima kasih kita Biklos untuk Mbak Judit yang telah mengantarkan sesi kita dari awal sampai dengan transisi ke saya dengan sangat luar biasa Antusiasmenya mampu menjaga konektivitas antara kita Karena teman-teman sekalian tentu saya yakin semua yang hadir di ruangan Zoom ini sudah mulai letih sebetulnya Mulai lelah maksud saya Untuk bertemu secara online seperti ini Ya karena memang butuh ipot tersendiri Dulu kayaknya kalau nggak dipaksa oleh COVID Kayaknya kita nggak akan pernah punya opsi untuk bisa sering-sering menggunakan pertemuan online begini ya untuk bertemu Teman-teman sekalian sebelum saya jauh berbicara Saya ingin memberikan penghormatan kepada Bapak Budi Prakosa STMT Yang telah menyediakan kegiatan kita untuk malam hari ini dan kegiatan-kegiatan berikutnya Juga terima kasih kepada Bapak Budi tadi yang mewakili Ibu Wali Kota untuk membuka sambutan Dan juga terima kasih secara khusus kepada sahabat saya Mas Dias yang telah mengundang untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua Thank you Saya senang malam hari ini karena Mas Dias tadi dipanggil Bapak Sementara saya dipanggil Mas ya Ini nanti akan ada urusan khusus saya dengan beliau Teman-teman sekalian izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Karena nanti ada beberapa hal yang ingin saya bagi kepada kalian Sambil menunggu saya mau bagikan layar Boleh yang berada di ruang ini sekarang Silahkan unjuk gigi Secara khusus secara detail Bisnis kalian apa Bisnis atau calon bisnis yang ingin kalian propose itu apa Boleh diketikan di situ Agar saya bisa tahu varian bisnis yang ada di malam Ada di teman-teman di malam hari ini kira-kira apa saja Silahkan diketikan apa saja varian bisnisnya Dicat kemudian saya sambil bagikan layar Oke, masih baru 6 orang Oke, sudah 13 nih Coba saya baca ya Ada Edufarm Greenhouse Oke, ini menjadikan pertanian sebagai objek pendidikan ya Bukan objek berarti Sebagai sarana pendidikan Bana krips Bana krips ini berarti Banana mungkin ya Pisang ya, betul ya Mbak Rika Rika di Wicahyanti Betul ya Ini bana krips Kripik pisang mungkin ya Karena kambing Oke, sapi perah Wow, ini high investment ini ya Luar biasa Teknologi pertanian Penyiraman otomatis Nice Berdaya bunga telang Wah, ini pasti harus bersahabat dengan istri saya Karena istri saya sangat-sangat Sangat Suka dengan bunga telang Di mana-mana di rumah saya ini ada bunga telang ya Oke, kemudian Indofarming LED Gezer pupuk organik cair Prosemary Hair oil Hair oil And floral body Oil Oke Petani sayur polybag Sayur hidroponik Nice Luar biasa Sorry, nggak bisa saya baca semua Jalar Greenhouse Oke Tanaman hias Pawwa Pawwa Dairy goat Oke, susu kambing ya Urban farming berbasis organik Nice Keren Luar biasa Ini editnya keren-keren sekali ya Teman-teman sekalian Saya jadi teringat Setahun yang lalu Saya sempat pernah memberikan Semacam Apa ya Bisa dibilang Zakat ilmu Begitu Jadi Istilah keren-kerenan aja sebetulnya ya Jadi Saya Pernah berbagi Memberikan training gratis Design sprint Yang seharusnya berbayar 5 juta Per orang Kemudian Saya beri kesempatan Untuk satu tim Startup gitu Datang Untuk kami latih Free Dan setiap Startup bisa Mendatangkan sampai dengan 7 orang Ya Harusnya ber35 Ini free Nah salah satu yang hadir Pada waktu itu Adalah Startup organik Bukan salah satu Tapi salah dua Satu dari Tulungagung Satu dari Malah Yang satu Dia lebih ke hilir Bisnisnya Dan yang satu lagi Lebih ke hulu Dan Yang saya perhatikan Teman-teman sekalian Ini adalah kabar baik Di saat Di tengah-tengah Semua orang Di Indonesia ini Mulai agak cemas Dengan Minat Anak-anak muda Terhadap Pertanian Ya Sementara kita tahu Bahwa potensi besar Indonesia itu Adalah di Apa namanya Di Di agrobisnis Teman-teman sekalian Baik dari hulu Sampai dengan hilir Tentu Tentu Kehadiran Teman-teman pada Malam hari ini Bertemu dengan kita semua Ini adalah salah satu Kabar baik Yang akan membuat kita Semakin percaya Indonesia bisa Mengembalikan Semua potensi luar biasa Untuk kita Fabrikasi Untuk kita bisa Kelola Sedemikian rupa Untuk Kebangkitan Indonesia Di masa yang akan datang Menyambut Indonesia emas Dan berbagai macam Motu yang lain Teman-teman sekalian Kita juga harus ingat Bahwa Saat-saat ini Sebetulnya kita sedang Berada Di Mulai mendekati Titik kulminasi Mulai titik puncak Bonus demografi Indonesia Dimana Bonus demografi itu Pernah Dimanfaatkan oleh Sebuah Negara Asia Yang menyebabkan Negara ini Dari kondisi Pasca perang Terpuruk Kalah Hancur Lebur Kemudian Hanya dalam waktu Kurang dari Sepuluh tahun Bangkit Merubah situasinya Sampai kemudian Negara ini Akhirnya Itu Malah justru Ditakuti Quote-enquote Justru akhirnya Ditakuti oleh Eropa dan Amerika Ada yang bisa tebak Negara apa itu? Ada yang bisa tebak Nggak? Ada yang tahu Negara apa Kira-kira Ini negara Asia Oh materinya Nggak Keser Belum tampil ya? Oke thank you Yang jawab Jepang Bener Jepang Bukan India ya Tapi Jepang Saya ceritakan setelah ini Saya konfirmasi dulu Materi saya Sudah muncul? Teman-teman sekalian? Anybody can help me? Belum? Oh Sebentar Saya ulangi ya Thank you Thank you Informasinya Sekarang sudah muncul? Oke Oke Thank you Rika Yes Thank you Teman-teman sekalian Nice Oke Saya kembali ke tadi jawabannya Bener Itu Jepang ya Kita tahu 1945 1945 Nagasaki Hiroshima Dibom nuklir oleh Amerika Yang menyebabkan Kemudian mereka Menyerah kepada sekutu Dan Saat itu bahkan Jepang dilucuti Tentaranya Mereka nggak punya tentara Akhirnya mereka berfokus Untuk melakukan Pembangunan kembali Jepang Ya Dan Yang disinyalir oleh banyak pengamat Oleh banyak peneliti Yang membuat Jepang bisa mengalami Quick recovery Recovery secara cepat Teman-teman sekalian Di antaranya adalah Karena pada 1950 Jepang itu mengalami bonus demografi Ya Jepang itu mengalami bonus demografi Dimana definisi bonus demografi itu adalah Jika sebuah negara Memiliki angkatan muda Angkatan produktif Lebih dari 60% Ada yang mengatakan 55 sampai dengan 60% Teman-teman sekalian Jika sebuah negara Memiliki populasi angkatan produktif Di atas 60% Maka negara ini mengalami bonus demografi Dan apa yang dapat terjadi Negara itu Berpotensiakan menjadi negara yang kuat Nah Yang menarik adalah Puncak bonus demografi Indonesia Itu bukan cuma 60% Akan tetapi menjelang 65% Menjelang 65% Teman-teman sekalian Dan itu puncaknya diperkirakan Di tahun 2030 Nah pertanyaannya sekarang Apa yang terjadi Apakah kira-kira kita siap Untuk menyambut bonus demografi ini Apakah Indonesia kira-kira bisa memanfaatkan ini Saya agak curiga ini Kalau boleh kita menggunakan sedikit Pendekatan teori konspirasi Saya agak khawatir nih Indonesia memang dengan sengaja Menjadi sasaran negara-negara Yang tidak suka dengan kebangkitan kita Yang khawatir dengan kebangkitan Indonesia Yang khawatir dengan masa depan Mas Indonesia Sehingga mereka melakukan Sedemikian banyak operasi Untuk membuat anak-anak muda kita Tumpul Anak-anak muda kita Tidak punya Menjadi impoten Secara impoten Maksudnya Impotensi Tidak memiliki potensi Teman-teman sekalian Ini yang terjadi Dimana Mohon maaf Kenakalan termaja Apa namanya Budaya Anak-anak muda yang dibuat Lebih suka dengan Mager lah Dan seterusnya Dan seterusnya Berbagai macam Infiltrasi budaya Yang diberikan kepada Bangsa kita Terutama kepada anak muda Saya khawatir itu adalah Semacam tindakan Gerakan Untuk membuat Indonesia Betul-betul gagal Memanfaatkan Bonusnya Mugafi Malam ini saya percaya Kita masih punya harapan Karena ada kurang lebih 180 orang Anak muda Yang memiliki Semangat luar biasa Memiliki impian Sangat luar biasa Yang saya berharap Ini kalau boleh Kalau boleh Saya mau binta 180 Semua ini Pemenangnya Semua dapat Fasilitas Untuk dibiayai Semua punya Dapat fasilitas Untuk di Pertemukan dengan Venture capital Venture capital Kemudian Kalian semua bisa Betul-betul mewujudkan Mimpi-mimpi kalian Yang menurut saya Keren Luar biasa Sudah saatnya Indonesia Dengan segala potensinya Bisa memanfaatkan Yang kita miliki Dengan sebaik-baiknya Teman-teman sekalian Sebagai pengantar Oke Pertanyaannya sekarang Begini Kalau kita Percaya Bahwa Kita bisa Memanfaatkan Bonus demografi ini Teman-teman sekalian Dan Indonesia punya Punya peluang Untuk betul-betul Bisa tampil Di masa depan Dan bahkan Banyak yang memprediksi Indonesia akan menjadi Salah satu Pemimpin ekonomi dunia Salah satu Negara kuat Di dunia ini Nah pertanyaannya sekarang Mas Perry Maaf memotong Sebentar Ini Slide show-nya apa Belum digeser Atau bagaimana Belum digeser Oh belum digeser Oke Mewakili teman-teman Terima kasih Mas Selain berikutnya Ini ada teka-tekinya Oke Siap mas Silahkan dilanjut Oke Teman-teman sekalian Nah Untuk memastikan bahwa Negara kita ini Betul-betul Memujudkan Mimpi kita itu Terutama Udah lah Kita tarik pada konteks Yang lebih Lebih Simple lah Kalau kalian semua Betul-betul Ingin menjadikan Bisnis kalian itu Berhasil Sukses Teman-teman Apa hal paling dasar Yang kalian butuhkan Boleh diketikan Saya ingin tahu Kira-kira kalian punya Bayangan Apa sih Apa namanya Yang menjadi Prasarat Untuk kalian Betul-betul bisa Bisa sukses Oke Boleh Di sini Diketikan di sini Mindset Nice Mimpi Mindset Mimpi Goal Tujuan Oke Nice Ya Modal Modal itu Bisa diturunkan lagi Teman-teman sekalian Ada yang mau nulis Ketelatenan Jadinya Keletenan Jadi lelet Oke thank you Teman-teman sekalian Ya Masih banyak Banyak ya Banyak Tidak bisa saya baca Satu-satu Niat Intinya Sebetulnya Ada tujuan Yang kuat Kemudian ada Niat yang besar Ada Ada Patien Ada Eger itu satu kelompok Eger Eger itu Maksudnya semangat yang besar Patien Gairah yang kuat Kemudian ada Apa namanya Mindset yang tepat Mindset yang Bener Tentang Bisnis Dan segala hal Itu yang harus kita hadapi Ini yang bisa Menyebabkan kita bisa Apa namanya Sukses Nah Sebetulnya kalau dirangkum Semua yang dibutuhkan itu Ada pada satu kata Yaitu Perform Ya Jadi orang sukses itu Kalau dia bisa Secara konsisten Performing As a success person Ya itu kuncinya Jadi Dia secara konsisten Dia bisa secara Apa namanya Continue Performing As a success person Sebagai seorang yang sukses Ya Jadi apa yang kalian Ketikan tadi itu Itu adalah Itu Latar belakang Ya Jadi Performing as a success person Itu tentu Butuh niat yang kuat Butuh passion yang kuat Butuh Goal yang jelas Gitu ya Punuh impian yang tinggi Butuh Keberanian yang Yang Tidak terbatas Gitu ya Tidak Tidak memiliki batasan Bisa Breaking the limit Dan seterusnya Oke Itu semua behind Dari Perform seseorang Nah Pertanyaan berikutnya adalah Ternyata perform itu Sebetulnya sederhana sekali Performan kita Itu hanya ditentukan oleh dua hal Teman-teman sekalian Nah Mulai ya Udah mulai muncul disini Oke Jadi performance P Sama dengan M dikali A Ada yang tau gak M dan A ini apa kira-kira M nya apa coba M nya Can you guess Oke Mindset and action Mindset and action Ya Oke Mindset and action Thank you Thank you Oke Baik Mungkin karena judulnya Kaitannya dengan mindset Akhirnya banyak yang kejebak Dengan mindset ya Teman-teman sekalian To be honest Sebetulnya Kunci dari performance Itu cuma dua Yang pertama adalah Motivation Yang kedua Ability Saya menemukan Kunci ini Work Di segala situasi Ketika saya harus Hire orang Ketika saya mempekerjakan orang Ketika saya Menseleksi orang Ketika saya bahkan memilih Para manager Untuk Ketika saya harus mendirikan Sebuah perusahaan ya Teman-teman sekalian di Jakarta Waktu itu Ketika saya jadi Corporate Consultant Maka rumus yang saya pakai Untuk mengukur Apakah seseorang itu Memiliki potensi Untuk Good perform Atau bahkan Best perform Atau tidak Itu Diukur dari dua hal Pertama Motivationnya Yang kedua Ability Jadi orang ini Kalau punya motivasi Kemudian dia punya Kemampuan Itu Prasyarat untuk Dia bisa Best perform Itu sebetulnya Sudah bisa tercapai Kalau kalian Merasa performance Kalian bermasalah Tanyakan dua hal ini dulu Kalian cukup Having Motivation enough Enggak Cukup punya motivasi Enggak Untuk Kejar sesuatu Jadi kalau misalnya Kalian gak semangat untuk Sederhananya Ngurusin bisnis kalian Tanya dulu pertama Kalian punya motivasi Untuk kerjain itu Enggak Motivasi itu apa sih Motivasi itu Sederhananya adalah Reason to do Teman-teman kalian Motivation is Reason to do Ya Oke Gampang Oh ya Jadi Motivation itu Artinya Reason Reason to do Alasan untuk Melakukan sesuatu Semakin banyak Kalian punya alasan Semakin kuat Alasannya Semakin personal Sekali Personally Alasannya Maka semakin kalian Akan memiliki Motivasi yang tinggi Banyak Personal Kuat Gitu Ya Itu Akan membuat kalian Punya motivasi yang tinggi Teman-teman Kalian Kalau Kalian Bikin bisnis begini Jangan cuma punya Satu alasan Apalagi alasannya Enggak jelas Kenapa kamu Bikin bisnis Ternak Sapi perah Kenapa kamu Bikin bisnis Tadi Yang sempat share Link Saya apresi itu Mbak Mbak Fanny Karena Fanny lah Ukran itu Berani untuk Show up Pengusaha itu begitu Ada kesempatan Kenalkan diri Teman-teman sekalian Bisa kan Kalau ditanya Fanny Fanny bisa Open mic Boleh dibantu Mbak Fanny Untuk open mic Gak bisa ya Kalau gak bisa Sudah bisa open mic Sudah dibantu Panitia Panitia boleh dibantu Sudahnya lah Boleh berbicara Mbak Fanny Hai Fanny Ya halo Pak Halo malam Malam Semangat Fanny Semangat Pak Semangat pagi Semangat pagi Ya salah saya Wah baru kali ini Motivator ini Dibendari nama peserta Ya Thank you Thank you Ben Aku pengen nanya Apa sih motivasi Alasan kamu bikin Kana Vanila Ingin membuat Banyak orang Mengkonsumsi produk-produk Yang lebih alami lagi Jadi concern utamanya Itu adalah Penggunaan Vanila Alami Di secara global Itu ternyata Cuma 6% Oke Sementara 94% Sisanya itu Rata-rata Menggunakan Vanila Sintetis Oke Seperti yang kita tahu Bahwa produk sintetis Itu kan Untuk jangka panjangnya Punya Dampak negatif Untuk kesehatan Jadi kita Back to nature Sintetis Oke Dibilang vanilin Vanilin konten Produk Vanila Indonesia Ini jauh lebih tinggi Daripada Madagaskar Yang menguasai pasar Saat ini Oke Secara global Jadi Kenapa tidak Kita Membangkitkan Sesuatu yang Memang bisa Dijadikan komoditas Unggulan dari Indonesia Untuk dunia Oke Keren banget tuh Itu Cuman masih Social impact Yang kamu Sabutkan ya Vanila Itu social impact Itu lebih ke Community impact Ada gak yang Personal impact Yang menjadi alasan Kamu Memperjuangkan Karena Vanila Karena kami Ingin masuk Ke pasar global Dengan produk premium Oke Itu masih Masih untuk Untuk community Buat Buat kamu sendiri Pertanyaan saya gini nih Kalau Kana Udah sukses As personal Apa yang kamu rasain? Happy Karena Jadi Produk itu Ketika digunakan Orang lain Mereka akan Menceritakan Sebuah Kisah Apa namanya Impactnya Dari mereka Pakai produk kita Itu apa sih Benefitnya Jadi kayak Produk kita Menjadi sebuah Story Di orang lain Ya Akankah ada Beliefed person Yang ada di sekitar Kamu Yang ikut bahagia? Banyak ya Karena kita kan juga Apa namanya Menjangkau Ke petani vanila Juga Jadi kalau Apa namanya Secara Penjualan Growthnya Stabil Kemudian Kemungkinan Berkembangnya Juga besar Berarti kan Semakin banyak Petani vanila Yang Apa namanya Secara Secara ininya Ada kepastian Untuk Penjualan Jadi penyerakannya Itu jelas Oke thank you Taruhlah Kamu berada Pada satu situasi Tentu kita tidak berharap Semoga Tuhan Tidak Wujudkan itu Dalam Bisnis kamu Taruhlah Bisnis kamu ini Mengalami satu persoalan Yang sangat luar biasa Antara hidup Dan mati Sebutkan satu alasan Yang membuat kamu Akan terus berjuang Untuk bikin Kanan vanila Tetap jalan Apa ya Mungkin karena Botong royong Kedekatan Dan Apa namanya Permintaan itu Pasti akan selalu ada Sebenarnya Yang Kalau boleh Yang lebih Lebih emosional Buat kamu Memperjuangkan Kanan vanila Ada gak Gimana ya Keinginan Untuk go Internasional Membawa produk Indonesia ini Bisa Diakui Dan dikenal Di pasar global Oke Nice Baik Thank you Teman-teman sekalian Hal yang sama Itu saya kasih contoh Sama Thank you Fanny ya Give a close Teman-teman sekalian Bapak Fanny Thank you Saya cuma pengen bilang Hal yang sama Saya sorry Agak Agak Ngejar Kepada Fanny Karena saya juga Pengen teman-teman Lakukan hal yang sama Kepada diri kalian Sendiri Sendiri Kalau Bisnismu itu Dalam kondisi Sudah hampir mati Kira-kira Apa yang Satu-satunya Alasan yang Yang membuat kamu Akan berdarah-darah Menangis-nangis Untuk tetap berjalan Membawa itu Ya Itu harus ada Teman-teman Karena kalau itu Nggak ada Kamu nggak bisa Jawab tentang itu Sorry Saya bisa katakan Jangan-jangan Bisnismu Nggak terlalu Penting Buat kamu Jangan-jangan Bisnismu Memang bukan Sesuatu yang Betul-betul Personal Libat kamu Bahkan Kalau perlu Itu begini Saya Kalau Nggak bisa Jagain Bisnis ini Pak Nggak bisa Bikin ini Besar Kesempatan Satu-satunya Untuk saya Bisa bahagiakan Orang tua Saya itu Nggak ada Satu-satunya Kesempatan Saya untuk Bisa Menghajikan Ibu saya Itu Nggak ada Satu-satunya Kesempatan Untuk bantuin Keluarga saya Untuk menyelesaikan Masalahnya Itu Nggak ada Kalau Mbak Feni Tadi misalkan Nggak Satu-satunya Kesempatan Untuk saya Bisa dikenal Di dunia Untuk berkontribusi Itu Nggak ada Ya Oke Jadi Buat motivasi Kalian itu Alasan kalian Membawa Membesarkan Bisnis kalian itu Harus Banyak Jangan Cuma satu Kalau ditanya Apa Pengen Apa sih Kamu Dengan bisnis Cuma Pengen Kaya Pak Nggak bisa Didetailing Nggak bisa Apa Nama Nggak Personal juga Terus Kalau nggak Kecapai gimana Ya nggak apa-apa juga Nah sorry Kalau sampai Ada yang bilang Kalau Gagal Gimana Terus Kamu nggak Merasa Nggak ada Yang terpukul Di hatimu Kalau ada yang Nanya Kalau gagal Gimana Ya Biasa Misalkan Begitu ya Sorry Itu berarti Kalian Buat Kamu Bisnis ini Tidak terlalu Worthy Ya Tidak terlalu Worthy Para pebisnis itu Teman-teman itu Bahkan sampai Di antaranya Mengalami Baby Syndrome Ya Newborn Baby New Baby Newborn Baby Syndrome Kayak seolah-olah Bisnis itu Bayi baru lahir Yang dia jagain Gitu Itu sampai segitunya Bayangkan ya Mungkin Belum Belum ada yang punya Pengalaman punya bayi Tapi kan Kalian bisa Ngeliat lah Bagaimana orang tua Yang punya Anak pertama Misalkan Ya Bagaimana mereka Mencintai bayi mereka Menjaganya dengan Sangat luar biasa Dan bahkan mereka Bisa rela Untuk menggantikan Kalau seandainya Ada yang membahayakan Anak mereka Dan mereka Lebih bilang Mending saya Jangan anak saya Nah itu Apa namanya Kondisi motivasi Yang harus dimiliki Oleh para Pebisnis Nah yang kedua Adalah ability Kalau kamu Saya udah punya Semangat luar biasa Saya udah Siap mati-matian Untuk Bisnis saya Nggak ada yang bisa Menghambat saya Untuk bisa mencapai Kesuksesan saya Kok saya juga Nggak perform-perform Ya Pak Nah pertanyaannya Daripada yang kedua Jangan-jangan Kalian nggak punya Ability Ya That's the point Nggak punya ability Untuk bikin produk Yang bagus Nggak punya ability Untuk ngenalin produk Sama orang lain Nggak punya ability Untuk Apa namanya Stick up Untuk bisa ngejual Dengan segala cara Gitu kan Gambarannya Persis sekali Dengan Dengan Gambar ini Dia punya Menggambarkan Gairah yang besar Tapi juga punya Jurus yang kuat Untuk bisa Mengalahkan lawan Oke Jadi teman-teman sekalian Sederhana aja Untuk ngecek Seberapa kalian itu Berpotensi untuk Bisa memiliki High perform Atau tidak Cek Seberapa antusias kamu Seberapa kamu punya Motivision Untuk bisa kejar Mimpimu Yang kedua adalah Apakah sumber daya Sorry Apakah ability Yang kamu punya Sudah mensupport Mendukung Untuk kalian bisa Memenuhi itu Kalau belum Terus belajar That's why Teman-teman sekalian Henry Ford bilang Ini yang dikatakan Oleh Henry Ford Anyone who stops learning Is old Whether Twenty or Eighty Orang yang berhenti Belajar Itu tua Tidak peduli Tidak peduli Usianya 20 Atau 80 tahun Okay Anyone who keeps learning Is young Anyone who keeps learning Stay young Orang yang tetap Belajar Dia tetap Puda And the greatest Thing in life Is to keep Your mind Young Okay Jadi kaitannya dengan Ability tadi itu Teman-teman sekalian Sebetulnya adalah Apakah kalian Terus mau belajar Atau tidak Karena para Pengusaha besar Adalah mereka yang Tidak pernah punya Kalimat atau kata Akhir Untuk belajar Terus mau belajar Saya ketemu dengan Banyak pengusaha-pengusaha Yang begitu Humble banget Untuk terus mau belajar Ya Saya Beberapa waktu yang lalu Memberikan training Untuk para Staff Pelayanan Di sebuah rumah Makan padang Di Jakarta Ya teman-teman sekalian Nah Ini menarik nih Karena pemiliknya Adalah mantan Mahasiswa UIN Jakarta Yang Merantau Tidak punya apa-apa Betul-betul Mulai dari nol Dia pernah jadi Tukang cukur rambut Pernah jadi penjahit Macem-macem Yang menarik tuh begini Di saat sekarang Dia baru saja Membuka cabang Warung padang Dengan omset 8,5 miliar Saya tuh Kaget ini ada ya Warung padang 8,5 miliar Benchmark dia itu Benchmarking dia itu Adalah ke Pagi sore Ya Pagi sore Yang tau sendiri ya Pagi sore Sekali kalian masuk ke situ Pulang-pulang Jadi penasa miskin Gitu ya Oh Mahal banget yang ada disitu Nah itu Benchmark dia Nah teman-teman sekalian Nah Di saat dia Baru buka Warung padang Salah satu jabang terakhir ini 8,5 Dan sekarang Baru saja deal untuk Mendirikan yang baru Jadi semakin kebelakang Itu semakin mahal Semakin besar Itu persis punya yang pagi sore Jadi teman-teman Kalau Kalau pernah Datang ke Warung padang pagi sore Semakin baru Edisi Pagi sore itu Itu harganya naik Mbak Ya Misalkan Kalau yang dipik Itu ya Yang di Pagi sore yang dipik Itu harga Perkedel Satu perkedel Itu 24 ribu Nah Nanti ketika dia buka cabang baru Harga perkedelnya itu bisa 25 24,5 atau 25 Jadi setiap buka baru Makin mahal Kenapa? Karena investasinya Makin gede Dan kualitas Restorannya Semakin besar Semakin bagus Teman saya ini Ya udah Samsul Itu juga sama Baru dia Meresmikan yang 6,5 Sekarang baru Akat kontra Dengan bank syariah Kemudian Dia sedang Proses Groundbreaking Untuk Yang kedua Eh sorry Yang berikutnya Itu investasinya 16,5 miliar Oke Untuk warung padang Sayang ini Cuma jualan Rendang gitu ya Nah Apa yang Karakter mentalitas Yang paling nampak Dari beliau Beliau itu Sudah sukses itu Teman-teman sekalian Tapi Agerness to learnnya itu Waduh keren banget Ya Kalau dia lagi ikut Sesi gitu ya Itu akan dengerin Dengan luar biasa Kadang-kadang kan dia bawa anaknya Kalau kelihatan anaknya itu Nggak perhatikan Dia colek Ya Etikanya ini Udah gitu gitu Seolah-olah dia itu juga Etikanya belajar doang Ya Udah di posisi itu Apalagi yang belum Apa-apa seperti kita ya Jangan sampai kemudian kita Kegedenrumangsan Ini kan dari Semarang semua Bisa bahasa Jawa semua kan Jangan kegedenrumangsan Itu kegeeran gitu ya Seolah-olah kita ini sudah Bisa segala-galanya Oke Stop Ya Untuk bisa Betul-betul sampai Di titik sukses kalian Pastikan Motivasi kalian banyak Kuat dan personal Kalau perlu Libatkan orang-orang tercinta Ya Ini kalau gagal Saya akan bikin nangis Orang tua saya Saya mungkin gak bisa Apa namanya Memenuhi janji saya Untuk melamar Calon istri saya Dan seterusnya Buat semakin personal Semakin personal Semakin kuat Semakin bagus Yang kedua Jangan pernah berhenti belajar Oke Saya tunjukkan sebuah film ya Kita nonton dulu ya Teman-teman sekalian Ini film yang diinspirasi Dari kisah nyata Dari mobil pertama Yang Ada di dunia Ini mobil pertama Diproduksi oleh Mercedes Oleh Mercedes Dan ini mobil pertama Yang dikendarai oleh Istri dari Benz Dalam hal ini Namanya Berta Benz Jadi Saking ketakutannya Orang pertama Orang-orang Yang melihat Mobil pertama itu Ini adalah Tukang sihir Kenapa? Karena ada kereta Bisa berjalan Tanpa muda Nah inilah Mersi pertama Diproduksi Terima kasih Terima kasih. Ada yang menudahinya sebagai bentuk kebijakan, ketawakan. Inilah segala inovasi di awal. Teman-teman sekalian, catat itu baik-baik. Oke, kita pause dulu. Saya ingin sampaikan sesuatu, biar nanti saya nggak lupa. Teman-teman sekalian, ada mentor saya pernah bilang begini, ketika ditanya, Pak, ketika kita bikin inovasi, apapun bentuknya, terus kemudian menyebabkan kegemparan, ada banyak penolakan, ada banyak orang tidak suka, sama dengan yang dialami oleh Berta Benz tadi itu, teman-teman sekalian. Terus kita gimana dong? Apa jawaban dari mentor saya? Dia mengatakan dengan sangat tegas, kalau gitu berbahagialah kalian. Kenapa? Karena ketika sebuah ide baru tidak ditolak, tidak ada yang menolak ide kalian, itu artinya idemu tidak terlalu berarti. Itu artinya idemu tidak terlalu hebat. Penolakan dari setiap gagasan yang kita sampaikan kepada masyarakat, semakin besar menunjukkan semakin ide itu punya potensi besar untuk menjadi ide yang besar. Ide yang hebat. Jadi, teman-teman sekalian yang kalau nanti punya ide, justru banyak yang meremehkan, mencemoh, menganggap itu gila, semakin banyak yang ngomong begitu, berbahagialah. Karena bisa jadi kamu yang akan mengguncang dunia setelah itu. Kita lanjutkan. Jadi, bahan bakar pertama, terasa dispense, itu bukan BBM, tapi ligrain. Sebetulnya ligrain juga BBM, karena dia adalah bentuk yang mulai turunan dari minyak bumi dia. Terima kasih. Saya bilang banyak tidak ada suaranya ya. Aduh, sorry, sorry, sorry. Saya cek kembali, sorry. Nanti kita percepat langsung dari situ ya. Terima kasih. 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 pertama Mercedes-Benz 106 km dengan jarak 12 jam, dan apotek tempat dia membeli ligurin tadi itu, kemudian dianggap dalam sejarah sebagai pom bensin pertama di dunia oke, ini Bertha-Benz teman-teman sekalian, sebetulnya yang lebih ingin saya tunjukkan dari seluruh film ini adalah pada bagian yang disini oke, ini pada bagian ini nah, si believe in more than a car dia bukan hanya bukan sekedar percaya kepada kendaraan kepada mobil, pada waktu itu tapi yang lebih keren disini nih si believe in herself ya, jadi sebetulnya, yang keren itu, yang hebat, itu jangan jangan kalian berpikir bahwa segala-galanya dari bisnis kalian itu adalah produkmu segala-galanya adalah sistemmu bukan, yang segala-galanya dari bisnismu itu adalah kamu sendiri gitu teman-teman sekalian ya, ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa to be honest, sebetulnya si Mr. Bench-nya sendiri itu tidak terlalu pede untuk dia memperkenalkan kendaraan mobil itu kepada dunia justru Bertha justru Bertha inilah yang dia getol untuk memperkenalkannya kepada dunia ya, jadi kalau ngomongin tentang kepedian terhadap produk mestinya kan si suami yang dia akan bisa jajakan mobil itu perkenalkan kepada semua orang gitu tapi disini justru kita bisa melihat bahwa bukan mobil itu sebetulnya yang yang menjadi momentum perubahannya teman-teman sekalian momentum perubahannya itu adalah si Bertha Bench ini justru karena dia percaya pada dirinya bahwa dia bisa menjadikan produk ini betul-betul akan mengubah dunia itu yang terjadi ya jadi saya cuma ingin bilang kalau ada di antara kalian yang berpikir bahwa suksesmu itu tergantung dari seberapa perfect produk yang akan kamu buat it's absolutely wrong justru kalian lah produk utama dari bisnismu itu ya produk utamanya itu adalah dirimu sendiri dengan segala potensi yang kamu miliki sebagaimana kalau seandainya tidak ada Bertha Bench mungkin hari ini kita akan tidak pernah bisa mengenal mobil atau itu ekstrimnya ya atau kita tidak akan pernah bisa mengenal Mercedes Bench ya jadi padahal yang menjadikan menemukan mobil itu sendiri justru adalah sang suami ya cuman karena sang suami tidak betul-betul punya keberanian sorry tidak mempunyai eager yang kuat semangat yang kuat patient yang kuat untuk memperkenalkan itu maka produk yang keren itu tadi gak jadi apa-apa ini yang harus kita pahami dari sekarang teman-teman sekalian nah ditambah satu hal lagi ini situasinya setelah kalian bicara tentang personal domestic area kalian tadi sekarang kita ngomongin tentang agak keluar sedikit faktanya bahwa kalian hari ini bikin bisnis di tengah situasi yang namanya VUCA ya saya yakin dan saya percaya kalian udah ngerti banget tentang volatility uncertainty complexity dan ambiguity ini ya kamu udah belajar banyak tapi yang menarik teman-teman sekalian sebetulnya VUCA ini bukan barang baru dan VUCA ini tidak dipromosikan oleh lembaga bisnis di Amerika semula yang mempresentasikan VUCA itu justru adalah Massachusetts Institute of Defense of Massachusetts Institute jadi ini adalah sebuah proposal yang diajukan oleh Institut Pertahanan Massachusetts kepada pemerintah Amerika yang ingin memberikan informasi kepada pemerintah Amerika bahwasannya akan terjadi sesuatu yang akan terjadi sesuatu selanjutnya kepotong lagi banyak banget masalahnya thank you udah gak potong ya semoga gak kepotong lagi oke jadi mereka mempresentasikan kepada pemerintah Amerika apa yang akan terjadi setelah Perang Dunia Kedua sorry bukan Perang Dunia Kedua setelah runtuhnya Uni Soviet ya dan itu sudah dipromosikan sejak tahun 1980-an awal kemudian secara resmi 1985 kepada pemerintah Amerika bahwa akan terjadi situasi yang seperti tertampang di depan ini volatility lingkungan yang labil berubah dengan sangat cepat kemarin apa sekarang gimana dan seterusnya perubahan itu akan terjadi sangat-sangat cepat sehingga teman-teman sekalian kalau kalian membuat eksekusi bisnis kalian itu lambat-lambat bisa jadi kalian akan mengalami situasi irrelevant ketika kalian launching produk itu makanya mungkin kalian nanti akan diajarin tentang desain thinking saya belajar satu yang agak lebih advance dari desain thinking namanya desain sprint kalau desain thinking itu bisa take time sekitar bulanan bisa sampai dengan 8 bulan kalau kalian serius ingin mengimplementasikan desain thinking karena fasenya itu bisa panjang nah desain sprint itu dari waktu yang bulanan dipotong lagi oleh Jake Neck salah satu staff di Google Venture teman-teman sekalian menjadi hanya 5 hari bahkan sekarang diiterasi lagi menjadi hanya 4 hari bayangkan kenapa itu dilakukan karena memang obsesinya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi bisnis itu dalam waktu yang lebih cepat lagi ya lebih cepat lagi makanya kita melihat sekarang perubahan itu sudah hitungannya bukan lagi bulan bukan lagi apalagi tahun ya bisa jadi hari dan kita nggak bisa prediksi perubahan itu akan menjadi seperti apa itu volatil uncertainty uncertainty itu adalah unclear about the present sulitnya memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi dan sedang terjadi ya kita itu kayak nggak gampang kayaknya kita hampir sulit memprediksi tapi ucuk-ucuk kayak ucuk-ucuk itu mah berdundu gitu ya tiba-tiba ada produk kayak yang agak bikin mencengangkan dunia digital itu adalah apa itu produknya Apple terbaru yang Vision Pro yang keren banget luar biasa Vision Pro tipe 1 itu sekarang teman-teman sekalian itu kan menembus berbagai macam berbagai macam keterbatasan yang kita hadapi selama ini dan kita tidak tahu besoknya akan muncul seperti apa dan akan berubah menjadi seperti apa kompleks multiple key decision factors kita nggak bisa lagi berpikir bisnis ini linear bisnis ini interaksinya hanya dengan pihak-pihak yang terbatas setelah ini kalau kalian betul-betul ingin membuat bisnismu itu keren gede maka kalian harus bisa terbuka untuk bisa networking dengan berbagai macam pihak sesederhana begini salah satu entitas bisnis yang banyak mengalami disrupsi misalkan penginapan hotel dulunya kalau kita mau pakai hotel itu interaksinya hanyalah antara attendants sorry antara tamu dengan hotel sudah kelar sudah dua pihak doang jadi kalau tamu mau komplain tinggal komplain sama hotel hotel akan tanggapi dan sesimpel itu tapi sekarang interaksi antara tamu pengunjung dengan hotel itu pihak yang terlibat kan banyak kita mau nginep di hotel misalkan yang terlibat siapa aja pertama paling nggak adalah apa namanya kayak traveloka misalkan ya jadi marketplace untuk untuk vakansi traveloka booking.com dan seterusnya dan seterusnya oke ketika kita mau bayar ke traveloka kita pakai payment gateway ya tapi ternyata proses pembayarannya terlibat dengan orang lain lagi nah kalau ada yang model-model nggak mau rugi bukan langsung dengan banknya tapi pakai flip misalkan ya udah ada tiga pihak yang terlibat oke begitu sampai di hotel teman-teman sekalian kita milih yang pakai nggak makan makannya milihnya pakai apa pakai go food go grab food misalkan atau soppy food misalkan gitu ya ada pihak keempat lagi yang terlibat di dalamnya ya teman-teman sekalian belum lagi kalau ada bermakai macam fasilitas dulu nggak ada di jaman tahun 2000-an akhir tuh bahkan sebelum ada semacam traveloka dan airbnb yang paling merubah itu awalnya kan airbnb itu tidak ada fasilitas bed and breakfast itu dan itu dipisah ya namanya hotel paket lengkap semuanya dengan sarapan itu sudah sudah pakai sekarang bisa dipisah-pisah ini multiple key division factors ya jadi kalau kalian mau benar-benar bisnis kalian jalan dengan baik maka kalian harus bisa interaksi dengan lebih banyak orang maka kemampuan komunikasi kemampuan untuk bisa memahami manusia itu harus kalian pelajari ya dan yang terakhir adalah ambiguous lack of clarity about meaning of an event jadi kita susah sekali membaca apa sih yang betul-betul terjadi di situasi ini gitu teman-teman sekalian that's why kita perlu belajar seni bagaimana meng-empathize ya di design thinking besok kalian akan belajar tentang empathize itu langkah pertama agar kalian bisa clear memahami apa situasi yang sedang terjadi dan apa yang betul-betul dibutuhkan oleh customer dari mana kamu yakin misalkan Mbak Rika misalkan bahwa Benacrips Benacrips itu betul ya Mbak Rika itu kripik pisang ya halo iya kak oke oke saya ingin nanya dari mana Rika yakin bahwa masih ada pasar kripik pisang setelah kita tahu bahwa supplier kripik pisang begitu banyak luar biasa kebetulan kemarin saya sempat riset juga dan juga apa namanya market size dari kripik terutama kripik buah dan sayur itu di pasar global itu mencapai 78,4 miliar dan kemarin itu sempat juga di tiga e-commerce 78,4 miliar itu berarti apa itu pada tahun 2028 dan diperkirakan itu akan berkembang terus jadi dari 2021 sampai 2028 terus CAGR itu naik 6,4 persen 6,4 persen iya dan kemarin itu sempat juga dari sementara supply-nya berapa persen bisa supply yang ada sekarang itu bisa meng-cover berapa persen dari kebutuhan itu kalau saat ini karena ini kan kita fokus apa baru satu supplier kita jadi ya kita baru bisa meng-cover kurang lebih sekitar sampai kalau misalnya di nominalkan sampai 10 jutaan oke artinya Rika punya kepercayaan keyakinan bahwa peluang pasar itu masih ada dan itu karena riset kan tadi kan iya ini kita iya jadi kita coba kerjasama dengan jadi ada kita menggandung suppliernya agar mereka itu hanya fokus di produksi dan kita kita membantu untuk apa namanya menjualkan pemasaran marketing baik itu dengan desain produknya seperti itu nice thank you teman-teman sekalian thank you Rika ya bisnis itu sendiri sebetulnya kita memasuki ke unknown area ya sekali lagi bisnis itu ketika kalian memilih bisnis itu sama dengan kalian sedang memutuskan untuk masuk ke daerah yang kalian gak kenali tanpa GPS oke tanpa alat bantu apapun dan kalian harus betul-betul memanfaatkan kekuatan mental kalian untuk bisa menerobos setiap ya kayak labirin gitu terobos sana terobos sini hanya kekuatan mental dan kekuatan fisik yang membuat kalian bisa bertahan dan bisa sampai menemukan titik akhirnya itu kalau kalian apa namanya belajar bisnis memulai bisnis di staff awal itu kayak begitu cuman bagaimana agar kita tidak perlu salah untuk mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain makanya kita belajar untuk menggunakan tools-tools yang pernah dipakai semua orang untuk membantu kita melangkah dengan lebih pasti dan yakin maka teknik-teknik yang akan diajarkan mulai dari besok dan seterusnya teman-teman sekalian itu adalah alat-alat yang sudah diuji berhasil dan kemudian akan dibekalkan kepada kalian agar kalian bisa bukan hanya memiliki kerja keras saja pada diri kalian tapi juga bisa kerja cerdas kerja tuntas dan seterusnya itu yang bisa dilakukan maka yang bisa membuat ambigus ini teratasi adalah clarity sekali lagi clarity saya apresiasi Rika tadi itu dia bahkan sampai survei dia klarifikasi benar gak ada ini jangan hanya karena efek emosional kemudian kalian memutuskan sesuatu itu harus dilakukan oke dan kekuatan dari kekuatan dari design thinking itu adalah kekuatannya pada surveinya oke perlu disadari oleh teman-teman sekalian bahwa hari ini we are living in an era where not only we do not know the answer but we also are not sure if we are in the right question oke bahkan kita merasa bahwa hari ini kita tidak pernah kita tidak punya alat yang betul-betul apa untuk melangkah dan bisa menyelesaikan kesempatan kita hari ini bahkan bukan hanya tidak tahu jawabannya tapi bahkan kita tidak tahu apakah pertanyaan yang kita buat ini juga benar ini situasi yang dihasilkan dari kukatan ini oke oleh karena itu yang harus kita kuatkan pada dua kita adalah kemampuan untuk menghadapi kubulan kalau kata kita gerakar yang mengatakan bahkan kita masih membuatkan logis yang kemarin ketika kalian mau bikin bisnis disana bisnis ini adalah jadilah pengubah permainan kalau kalian memang betul-betul ini menjadi pengubah permainan maka mindset ini yang perlu dikelola dengan sebaik-baiknya ya oke oke apa yang membedakan antara growth mindset dengan fixed mindset ini saya yakin teman-teman sekalian kalian semua sudah pernah belajar tentang growth mindset dan fixed mindset dan kalian tahu betul bahwa ketika kita ingin betul-betul sukses menjadi pengusaha maka kita perlu memiliki growth mindset satu hal yang paling luar biasa dalam konteks inovasi teman-teman sekalian yang saya pelajari itu adalah diantaranya begini banyak orang berpikir bahwa bisnis itu harus rigid clear tidak boleh ada kesalahan sedikitpun gitu ya kemudian semuanya terprediksi dengan baik ketika saya belajar tentang inovasi teman-teman sekalian saya justru menemukan fakta bahwa perusahaan-perusahaan yang hari ini bisa membesar dan stay relevant dengan situasi hari ini adalah mereka yang mengizinkan untuk di lingkungan kerja mereka terjadinya kesalahan disebut dengan fail safe environment ya fail safe environment situasi lingkungan yang memungkinkan untuk terjadinya kesalahan dan kesalahan itu bukanlah untuk di kutuk tapi kesalahan justru adalah bagian dari langkah-langkah kita untuk menemukan kesuksesan di masyarakat data gitu bahkan ada beberapa organisasi yang mengajarkan untuk merayakan kesalahan merayakan kegagalan kenapa? karena kesalahan dan kegagalan itu justru adalah langkah-langkah untuk kemudian mempercepat kita menuju kepada kesuksesan di perusahaan yang paling inovatif teman-teman sekalian ada bahkan disebut dengan fail rate index index kesalahan nah ini bukan justru harus rendah tapi harus tinggi kenapa harus tinggi? karena perusahaan yang dia fail rate-nya itu tinggi artinya apa? ada banyak eksperimentasi yang dilakukan di dalamnya kalau dia rendah berarti gak ada eksperimentasi without experimentation we cannot find new area jadi tanpa eksperimentasi kita gak akan pernah ketemu dengan area-area baru gak akan pernah ketemu dengan area baru ini terutama di dalam konteks perusahaan inovatif ya teman-teman sekalian oke nah ketika pertanyaan begini bagaimana mungkin kita bisa menciptakan fail safe environment bagaimana mungkin kita bisa merasa nyaman dengan mengukur fail rate index kayak rasanya ya Allah ini kan kita harus buang-buang sumber daya nih ketika kegagalan kesalahan berulang-ulang dan terus menerus misalkan ya teman-teman sekalian itu terwujud ketika kita memiliki growth mindset ya ketika kita memiliki growth mindset jadi coba kita baca nih I can learn anything I want to saya bisa belajar apapun yang saya mau ya orang yang fix mengatakan sebaliknya I'm either good at it or I'm not saya gak bagus-bagus amat gitu kan pada semua yang saya sedang kuasa atau saya sedang pelajari jadi kalau orang yang growth itu berpikir asal saya mau saya bisa pelajari apapun ya itu yang akan membuat kita berkenan untuk bahkan melakukan kesalahan-kesalahan ya bahkan membuat kita harus ketika harus membayar setiap proses belajar itu dengan rasa sakit kegagalan itu akan kita penuhi gitu sementara orang yang fix sudah merasa saya ini udah bawaan lahir ya modelnya kayak begini saya gak bisa ngapa-ngapain lagi ini modelan saya begini gitu modelanku yang dikapa-kapa kalau orang malah ngomongnya kayak gitu ya teman-teman sekalian jadi dia percaya bahwa kemampuan itu sudah given sementara orang yang growth berpikir kemampuan itu bisa dipelajari ya yang kedua I learn from my failure jadi orang yang growth akan belajar dari kesalahan-kesalahan dia kalau orang fix ketika dia melakukan kesalahan dia mengatakan I'm not good ya ketika dia gagal maka dia akan mempunis bahwa dirinya gak keren gak hebat gak bisa ini akhir dari segalanya kalau saya gagal disini berarti memang bukan gue orangnya nih yang bisa kerjain ini itu orang yang fix yang berikutnya orang yang growth mengatakan I want to challenge myself dia selalu punya semangat untuk menchallenge dirinya sendiri dia selalu punya jadi gini teman-teman perbandingan yang sehat itu bukanlah membandingkan diri kita dengan orang lain perbandingan yang sehat itu adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri masa lalu ya jadi gak boleh sama sekali kita membandingkan diri kita dengan siapapun siapapun either itu orang tua kita saudara kita adik kita dan sebagainya begitu juga ketika kalian nanti jadi orang tua anakmu tidak pantas untuk dibandingkan dengan siapapun bahkan dengan kalian sendiri sebagai orang tuanya anak kita atau diri kita hanya boleh dibandingkan dengan dirinya atau diri kita di masa lalu gitu nah makanya kemampuan orang yang growth mindset itu dia bisa men-challenge dirinya sendiri dengan membandingkan dengan dirinya sendiri dia gak perlu ngukur dirinya dengan orang lain dia gak perlu comparing dengan orang lain itu salah satu bentuk kesehatan mental dan kesehatan jiwa dan salah satu ciri kesehatan mental itu kan able to loving to him or herself ya kan ada sebuah jurnal yang mengatakan salah satu ciri kesehatan mental itu adalah ketika Anda bisa mentertawakan diri Anda sendiri jadi urusan kita ini sebenarnya dengan diri kita sendiri aja ya sementara orang yang fix gak suka ditantang even oleh dirinya sendiri ya gak suka tantangan dia gak suka untuk apa namanya bikin progres dan sebagainya karena progres itu kan tantangan challenge fun factnya begini nih kalian para bisnis semua yang ada di ruangan ini sebentar lagi kalian akan menjadi pemimpin tugas pemimpin itu cuman dua teman-teman sekalian ada yang tahu gak tugas pemimpin yang pertama apa pemimpin itu dibayar untuk apa oke thank you surya i'm not good but want to change itu bagus kamu sadari itu keren ya oke ya tugas pemimpin ada tulit ya itu basic basic ini ya tugas ketika kita leading ya ketika saya pertanya ketika leading sebenarnya tugas utama kita apa sih mengarahkan tim mengarahkan tim itu adalah bagian dari tugas yang pertama ini membentuk pola bagian dari yang pertama fasilitator bagian yang pertama memberikan keputusan bagian yang pertama memastikan semua proses berjalanan dengan yes oke yang benar yang menjawab dengan benar pertama adalah si Adam Husni Tirta Fita Gardenia dan yang kebaca bilang ya oke jadi tugas pemimpin yang paling utama itu adalah to solve the problem jadi kalau kalian mau hire pemimpin nanti misalkan kalian jadi owner ya kalian udah menjadi pengusaha sukses kalian mau pilih manager mau pilih director maka kalian bayar mereka itu untuk apa to solve the problem makanya every leader pay to solve the problem jadi setiap pemimpin itu dibayar untuk menyelesaikan masalah makanya pemimpin itu gak boleh berdoa gak ada masalah kenapa karena kalau udah gak ada masalah berarti dia bentar lagi dipecat ya kan gitu jadi pengusaha juga sama jangan pernah berpikir semoga gak ada masalah kalau gak ada masalah lagi berarti kamu udah gak punya kerjaan lagi setelah ini gitu ya teman-teman sekalian oke itu tugas utama yang pertama yang kedua sekarang apa tugas utama yang kedua tugas pemimpin dua aja yang paling utama oke oke masih juga thank you saya percepat ya tugas pemimpin motivator motivator masih bagian dari solve the problem oke masalah mau buat itu dulu ya ya oke networking itu bagian dari yang pertama solve the problem innovation what a part of the solve the problem bikin gebrakan baru hampir tuh ya mengambil keputusan membagi tugas itu bagian dari solve the problem ya oke membagi tugas bagian dari menciptakan hal baru hampir manajemen tugas inovasi inovasi ya agak dekat ke yang kedua sebetulnya tapi di tengah-tengah lah memberikan solusi itu solve the problem oke karena maksudnya udah mepet banget ya saya jawab langsung kalau tugas pemimpin yang pertama adalah to solve the problem tugas pemimpin kedua yang utama adalah to make new problem gitu ya gambarnya sederhananya gini teman-teman ketika kalian diberi target ini problem gap between reality and identity itu adalah problem ini ideal ini reality maka ini gap nah tugas kalian sebagai pemimpin apa bridge the gap jembatin gapnya ini sehingga ketika kalian sampai di ideal kondisi ideal kelar selesai masalah solve the problem sudah selesai terus kalau udah nyampe terus lo ngapain nah tugas pemimpin berikutnya adalah make new ideal nah bikin ideal baru gitu nah ini yang disebut dengan make new problem ya sehingga tugas pemimpin berikutnya adalah mencapai problem yang berikutnya yang berikutnya I'm sorry apa ini I'm inspired by the success of others nah orang yang growth mindset melihat sukses orang lain itu sebagai inspirasi makanya dia suka aja belajar dari orang lain gak pernah dia iri ngeliat orang lebih kaya dari dirinya ngeliat orang lebih sukses daripada dirinya itu gak pernah iri sama sekali kalaupun iri itu dalam konteks positif karena ada beberapa iri yang boleh iri karena orang itu banyak lebih banyak amalnya orang itu lebih banyak berbuat baik pada orang lain misalkan itu iri yang boleh itu kaya gitu tapi kalau kita iri karena orang lain mendapatkan sesuatu memiliki sesuatu itu yang tidak boleh dimiliki oleh setiap pengusaha if you succeed I feel threatened jadi kalau kamu sukses saya merasa terancam nah itu fix mindset yang dua terakhir I always preserve even when I'm frustrated saya merasa semangat meskipun saya itu frustasi itu orang yang growth mindset dan yang terakhir my effort and attitude determine everything yang membedakan segala sesuatu itu adalah usaha dan attitude saya ya attitude saya sikap saya yang membuat saya sukses atau tidak itu bukan orang lain saya tidak pernah dipengaruhi hidup saya tidak pernah disebabkan baik buruknya oleh orang lain semuanya adalah karena effort atau attitude saya jadi kalau ada yang salah dalam kehidupan saya dalam bisnis saya maka sebetulnya salah itu ada pada diri saya ya teman-teman sekalian kalau ini bisa dimiliki oleh kalian mulai dari hari ini teman-teman sekalian maka tidak ada bisnis yang sulit sebetulnya tidak ada bisnis yang sulit karena justru semakin sulit sebuah bisnis dalam tanda kutip semakin sulit semakin sebuah bisnis maka akan berpotensi memilikan gain yang lebih besar kepada kalian ingat high risk high gain resiko tinggi semakin besar peluang mendapatkan apa namanya gain-nya pendapatannya ya pencapaiannya oke jadi jangan hindari masalah jangan hindari tantangan kalian justru embrace embrace the problem embrace the challenge karena dengan begitu kalian punya kesempatan punya momentum untuk kemudian membuat dia menjadi potensi buat orang lain ya thank you teman-teman sekalian dengan semua tantangan yang kalian miliki saya yakin yang hadir disini akan betul-betul bisa menjadi pengusaha yang keren di masa yang akan datang thank you saya kembalikan kepada Yudi terima kasih mas Ferry untuk materinya luar biasa sekali tidak hanya teman-teman yang belajar tapi saya juga belajar banyak dari mas Ferry malam hari ini nah teman-teman seperti apa kata juri tadi juri akan open sesi question and answer untuk dua penanya terlebih dahulu nah ini sudah ada dua orang yang bertanya ada dari mas Aziz cocok tanam nah mungkin boleh perkenalkan dulu namanya siapa kemudian apa pertanyaannya silahkan oke selamat malam Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam perkenalkan Pak Ferry perkenalkan saya Aziz dari cocok tanam nah ini masih di bisnis Pak Ferry jadi nah ini nanti hasilnya itu seperti pupuk parganik cair Pak Ferry seperti? nah pupuk parganik cair Pak Ferry nah itu dari limbah-limbah sayuran dan duran oke terus pertanyaannya gini Pak kan ini kan tentang bagaimana sih Pak caranya membagi kepemimpinan dengan co-founder karena kan biasanya kan bisnis itu diawali atau didirikan dari beberapa co-founder nah itu membagi bagaimana sih ya cara membagi kepemimpinan itu oke Pak Ferry oke itu aja Pak Ferry dari saya terima kasih semangatannya oke salam saya tanya dulu Mas Asis Mas Asis sebagai founder berarti antara founder dengan co-founder gitu iya jadi kan kita kan ada dua apalasi ini kan saudara juga kakak adik oke jadi itu yang saya tanya oke terima kasih saya langsung jawab atau bagaimana Mbak Judith iya langsung dijawab saja boleh Mas Ferry terima kasih Mas Aziz Mas Aziz ini pertanyaan keren banget karena di bisnis itu ulatnya yang akan menjadi ulat yang akan menjadi teror itu adalah komunikasi Mas ya oke bad communication yang dipelihara akan hanya bisa menjadi bom suatu saat ya terlalu banyak bisnis yang pada akhirnya pecah kongsi tidak bisa jalan itu adalah karena bad communication tapi apakah itu betul-betul nggak boleh ada sebagai manusia kita nggak bisa hindari karena itu satu budaya yang harus dibangun oleh para pebisnis ini yang diajarkan oleh mantan menteri ekonomi Brazil yang kemudian banyak menjadi konsultan para pengusaha-pengusaha besar di dunia namanya Jabra dia bilang begini bahwa kalau seorang pebisnis itu harus terbiasa dengan dengan komunikasi yang terbuka bahasanya itu adalah ex-speech ex-speech itu artinya ngomong itu apa adanya bahkan dia ngajarin ngajarin polanya Mas Aziz itu kayak gini nih Mas Aziz kalau misalkan sama co-foundernya ada satu yang nggak cocok nggak disukai kecenderungan kita sebagai orang Indonesia orang Melayu apalagi orang Jawa Ewo Pak Ewo apa menurut diwi ya kan wah itu pasti mikirnya satu triliun kali untuk kemudian ngomongin yang kira-kira nggak enak yang ujung-ujungnya pasti nggak akan pernah disampaikan nah kalau kata Jabra kamu Mas Aziz harus bikin kesepakatan tuh duluan agar tidak terjadi miskomunikasi diajak ngobrol dulu nih kita kalau bikin bener-bener besar kita harus bisa speech act namanya speech act itu adalah komunikasi yang terbuka nah caranya yang lain juga dicatat itu begini belajar untuk mengatakan ini Mas Aziz mulai dari hal kecil untuk mengatakan ketidak ketidak cocokannya kepada partnernya misalkan partnernya namanya adalah Alif misalkan gitu ya Mas Aziz ya kepada si Alif mulai dari besok belajar kayak gini Liv aku kalau ngomong nanti kalau aku nggak ada sesuatu yang nggak suka atau sesuatu yang nggak setuju sama kamu saya akan ngomong begini Alif sebutkan nama ini wajib nih Alif saya tidak suka jadi yang dikritik adalah perilakunya Mas bukan orangnya sekali lagi ya yang dikritik adalah perilakunya Alif saya tidak suka dengan cara kamu menegur saya saya sakit hati titik selesai nah si Alif wajib menjawab dengan jawaban begini Aziz terima kasih atas penilaianmu ya apa namanya saya me sorry bagian tersebut agak lupa ya seterima kasih atas penilaianmu saya mengapresiasi jadi intinya Mas Aziz juga begitu Alif diajarin diajarin untuk si Alif ini diajarin untuk menyampaikan secara terbuka ya secara terbuka kalau dia ada hal yang tidak setuju Aziz saya tidak suka dengan cara kamu menjual atau dengan cara apa itu belajarnya begitu dulu itu sampai scriptnya itu ditulisin sama Jabra dan harus dikatakan itu oleh para si level di perusahaan-perusahaan nah itu yang kemudian membuat mereka bisa terbuka berkomunikasi ya karena kalau ini tidak dijembatannya sejak awal nanti kalau sudah bisnis itu mulai besar pertimbangannya bukan lagi masalah ini saudara dan sebagainya tapi sudah mulai pertimbangan untung rugi bisnis ini beresiko atau enggak itu semakin ruwet nanti nah ini mulai dari sekarang nah kalau boleh saya sarankan kalau ada kesempatan baca buku Radical Candor saya ketikan di chat ya Radical Candor ini adalah buku yang mengajarkan untuk membentuk teamwork yang sekarang ini relevan untuk startup oke saya ketik ya Radical Candor cari bukunya insya Allah kayaknya sudah ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya Mas Aziz sudah jelas ya Mas Aziz untuk jawabannya aman ya jadi dibuat kesepakatan cara penyampaiannya juga yang baik karena bisnis is bisnis jadi harus tetap profesional terima kasih Mas Aziz dari Cocok Tanam nah selanjutnya yang kedua tadi yang sudah angkat tangan duluan ini ada dari Bertani Argo Agro Farm dari Mas Kavit nah Mas Kavit boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu kemudian apa pertanyaannya kemudian nanti bisa langsung dijawab langsung oleh Mas Ferry silahkan selamat malam Mas Ferry dan teman-teman semua perkenalkan saya Kavit dari Bertani Agro Farm domisili di Semarang Mijen Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen jadi ada beberapa pertanyaan Mas sebenarnya banyak sih sebenarnya tapi mungkin disini mungkin disini dua aja yang akan saya sampaikan mungkin pertanyaan yang lain akan tanyakan di mentor yang lain yang pertama saya ini kan udah bisnis itu dimulai 2019 jadi di pertengahan 2019 sampai sekarang jadi sudah hampir 5 tahun dan tanpa mentor jadi memang tidak ada mentor saya ikuti ini karena tertarik ingin dimentori oleh orang-orang yang sudah ekspert di bidangnya karena dalam bisnis sebenarnya saya udah ini ya karena memang keluarga tidak ada yang bisnis hanya saya yang bisnis jadi udah stuck ya jadi saatnya untuk mau kemana lagi nih butuh mentor supaya nggak keblinger nah pertanyaannya sebenarnya ada dilema di dalam melakukan bisnis dalam bisnis itu kita lebih cenderung memprioritaskan keuntungan atau dampak Mas jadi karena bisnis saya itu pertanian budidaya sayur pelatihan dan macem-macem lah itu kan itu kan ada kadang-kadang kita suruh milih antara cuan banyak atau berdampak tinggi nah ini kan kadang-kadang menjadi suatu dilema yang biasa kita yang biasa kita alami nah ini lebih memprioritaskan yang mana di sisi lain kita juga butuh uang namanya usaha di sisi di sisi satunya sorry ini kok hilang ya maksudnya kok muka saya hilang saya share screen oh iya di sisi satunya kita ingin apa namanya dampak sosialnya juga tinggi itu yang pertama yang kedua jadi saya sudah hampir 5 tahun bisnis itu ada bisnis pokok dan ada bisnis pengembangan bisnis pokoknya adalah kita menjual sayuran hidroponik seperti selada seperti sayuran yang lain-lain produktivitas sudah tinggi per bulan bisa 1,8 ton selada di sisi lain kita melihat beberapa potensi peluang di pertanian seperti pelatihan seperti budidaya yang lain nah jadi pertanyaannya kita itu kalau bisnis apakah hanya lebih baik fokus pada 1 sampai benar-benar apa ya benar-benar tinggi besar atau boleh melakukan pengembangan bisnis dan kalau boleh waktunya kapan untuk melakukan pengembangan bisnis itu karena peluang itu banyak banget berdatangan jadi kadang-kadang kita terkecoh maksudnya tergoda untuk mengambil peluang itu jadi dua pertanyaan itu aja sebenarnya banyak tapi dua yang saya mau tanyakan mungkin sekian terima kasih oke thank you mas saya coba jawab langsung jadi ini akumulasi dari semuanya coba-coba sendiri kemudian akhirnya banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan itu kalau dibiarkan nanti suatu saat akan menjadi kayak frustasi sendiri makanya memang perlu untuk networking bukan sekedar untuk belajar tapi kadang-kadang kita perlu disebut dengan yang disebut dengan psikological valve katup psikologis ingat leaders itu ini prinsipnya leaders pengusaha yang sendirian itu adalah leaders anda yang memimpin anda leaders always feeling alone mas nah makanya kenapa para leader itu para pengusaha harus networking agar anda gak feeling alone itu bahaya untuk kesehatan jiwa anda ya jadi itu sudah sudah apa namanya semacam hukum alam bahwa setiap pemimpin itu merasa sendiri karena kalau di dalam piramida organisasi dia di puncak sendirian dia itu karena setiap apapun yang akan terjadi dia harus tanggung jawab gitu apalagi nanti mas Hafid udah jadi owner jadi owner jadi founder jadi leader bisnis kamu akan semakin merasa sendiri maka agar agar jiwa kamu sehat mental kamu sehat kamu harus punya apa namanya ekosistem yang saling mendukung ya apa yang dilakukan oleh apa namanya kamu hari ini ya dengan dengan fasilitas seperti ini ini keren banget gitu ya so ke depan interaksi lebih banyak dengan banyak agar agar mas Hafid tidak feeling alone ya kemudian untung atau dampak ada beberapa hal pertama bisnis masa depan itu prinsipnya adalah stop selling start helping agak lebih tua dikit pernah dikatakan oleh Albert Einstein stop to be success person rather than to be value man ya jadi ini kalau digabung saya lebih menyarankan mas Hafid fokus ke helping berarti ke dampak kata Albert Einstein kalau kita cuma pengen jadi orang sukses kita tuh hanya punya penjapaian antara antara doang tapi the absolute achievement itu adalah ketika kita bisa menjadi value man oke terus dalam konteks bisnis apakah ini relevan dalam konteks bisnis ada yang mengatakan ini yang menjadi menjadi dikotomisnya dikotominya tuh begini dilemanya tuh begini dalam bisnis cash is the king gitu itu dalam bisnis jadi terus mana ada yang bener yang bener yang mana dong kalau kita mau sebetulnya dan kita masih punya energi to build untuk membangun membangun value kamu kuatkan disini jaga ini menjadi semangat kamu nanti selling ngikut mas kalau kamu bisa menjadi value man maka sukses ngikut mas kalau kamu bisa bikin orang terbantu dengan semua kebutuhan mereka kok kamu gak punya cash sorry berarti kamu gak pinter mas nah gitu kira-kira gitu ya jadi kita butuh tadi ability untuk bisa merubah dari value menjadi cash dari value menjadi profit cuman prinsipnya orang harus tetap merasa terbantu makanya selling itu nomor dua nomor sekian yang pertama kamu menyelesaikan masalah orang bisnis itu itu bisnis itu menyelesaikan masalah orang begitu kamu menjadi value man kamu bisa punya value kamu mantri suntik misalkan kamu mau bikin klinik mau bikin rumah sakit orang datang jadi karena value orang datang ke bisnis apa-apa itu kan karena value-nya bukan karena produknya kalau value-nya ada di produk ya seolah-olah dia ngambil produk tapi sebenarnya value-nya yang dicari jadi udah bener nih udah bener nih mas Amfit kalau ngomongin itu di impact logikanya harusnya begini semakin banyak impact yang bisa kita ciptakan harusnya semakin banyak cash yang bisa kita buat yang kita tumpuk kalau enggak dimana yang berarti ada sistem yang keliru disitu ya cuman tetap jangan sampai tujuan akhirnya cashnya tujuan akhirnya tetap di impact cash itu ngikutin jadi ini yang banyak para filosof bisnis mengatakan bagaimana kita bisa bekerja bisnismen yang sukses itu adalah uang bekerja untuk dia bukan dia bekerja untuk uang bagaimana uang mau bekerja untuk dia ya karena dia sudah punya value mas punya impact gitu ya mas ya jadi fokus aja kamu bangun value kamu kamu bikin impact yang set tinggi-tingginya tinggal bagaimana kamu belajar sisi bisnis untuk disistemasi ada sistemizing bagaimana impact itu kemudian bisa menjadi cuan dalam tanda kutip buat kamu makanya belajarnya harus tetap seimbang ya karena ada orang yang hanya fokus pada value aja ini yang nanti jadi lilin gitu jadi kamu katakan pada dirimu kalau saya ngumpulkan eh sebanyak-banyaknya itu justru untuk mendabelkan membuat mengamplifying agar dampak saya lebih besar gitu ya jadi beda gini beda antara sedekah saya sedekahnya saya nih saya Ferry ini ya saya kalau sedekah sebesar-besarnya itu paling yang dapat manfaat cuma setangga sekitar tapi kalau Bill Gates yang sedekah mas bayangkan 40% dari kekayaan Bill Gates itu bisa menyelamatkan Afrika mas ya gitu jadi ketika mas Khalid berpikir saya ngumpulin duit itu pun bagian dari dari impact yang ingin kamu buat jangan salah jangan di jangan di dikotomikan jangan dibuat berlawanan justru kalau kamu saya harus ngumpulin duit lebih banyak untuk apa agar impact saya lebih besar yang jadi jangan sampai ini dibuat berlawanan dua-duanya harus didapat oke yang berikutnya main bisnis atau additional bisnis akan terganggu akan akan selalu bikin kamu deg-degan kalau kamu semua bisnis yang kamu miliki itu adalah sungai kecil mas ya sungai-sungai kecil sehingga apalagi semua mengalir tapi semua berpotensi kering gitu ya ini kamu pasti akan selalu cemas jiwamu gak sehat kenapa karena kamu cemas di semua hal itu maka sebetulnya seorang pebisnis itu perlu memiliki satu stream ya satu aliran yang membuat dia tenang maka dari itu kalau saran saya fokus dulu pada yang paling kamu sukai yang kamu paling bahagia yang kamu lihat cash flow-nya terbaik ini disebut dengan cash cow cash cow itu sapi ya sapi perahan lah ya kamu harus punya satu cash cow dulu ya cash cow jadi ada satu sapi perah yang udah menghasilkan baru kamu boleh bikin yang lain kalau cash cow-nya belum ada dan berharap dari yang kecil-kecil itu bisa menghasilkan panik dan pengusaha yang panik itu pengusaha yang akan lebih mudah untuk ter blunder masuk ke dalam blunder itu gak boleh jadi sama pengusaha itu harus selalu bahagia tapi kalau banyak yang diurusin dari semuanya bermasalah ini biasanya bukan lagi happy problem yang didapat tapi udah crowded problemnya jadi kalau saran saya punya cash cow dulu baru kemudian bikin additional dari yang additional nanti pilih mana yang mau dijadikan second cash cow terus begitu kadang-kadang itu gini sebetulnya kenapa kita tertarik untuk bikin banyak ya karena kita gak yakin kepada yang ada itu sebetulnya kalau kamu yakin besarin dulu sepenuh potensi yang kamu miliki untuk kamu besarkan baru setelah itu tambah mainan yang lain ya kita kirakan mas solid thank you sudah jelas mas kafid mas kafid sebenarnya mau nanggapin mbak tapi sepertinya banyak teman-teman yang ngantri ya mungkin ini Pak Ferry yang kedua pertanyaannya itu sebenarnya benar cash cow itu indikator itu benar-benar karena bisnis itu pasti pasti akan punya apa ya namanya pasti akan punya potensi untuk kering sungainya akan kering itu pasti bisnis itu bisnis ya nah kriteria cash cow yang masuknya benar-benar apa namanya yang benar-benar aman itu seperti apa melihatnya indikatornya ini mohon maaf teman-teman yang lain yang mau tanya juga saya bagus itu pertanyaannya sekarang semua perusahaan memang berpotensi untuk kering tapi kita bisa melihat ada banyak perusahaan yang mereka mampu untuk mengantisipasi kekeringannya itu untuk tidak sempat kering kemudian justru selamat ya kan kalau bisnis itu dalam dalam pertumbuhannya itu kayak kurva es begini ya jadi awalnya biasanya akan sempat masa turun dikit naik nanti akan ada titik fulminasinya nah perusahaan-perusahaan besar itu akan melakukan tahapan untuk dia dengan sengaja turun duluan ini biasanya gini seret nah gini sehingga kurva esnya begini terus nah kan kita lihat faktanya sekarang perusahaan yang gak kering-kering juga banyak kenapa kita berpatron bahwa perusahaan pasti akan kering kenapa kita gak ngomong bahwa kalau perusahaan lain bisa gak kering kenapa saya harus kering gitu ya nah kalau pertanyaannya adalah apa parameternya cash flow sesuatu bisa menjadi cash flow pertama dia bisa menghidupi dirinya sendiri oke cashnya udah cukup sehat untuk menghidupi dirinya sendiri itu level satunya yang kedua profitnya bisa bisa memenuhi standar hidup kita profit yang disisikan ya sehingga kita gak akan mengalami kecemasan kemudian dia bisa apa namanya menjadi donor untuk bisnis lain bisnis berikutnya makanya mas yang bikin mas hafit tadi itu tertarik untuk bikin baru bikin baru bikin baru semuanya itu karena mas hafit tidak di cut off gak dibuat kamar-kamar keuangannya semuanya barengan kalau itu dibuat barengan begitu kita gak bisa bedakan mana ini yang mengalir kemana kalau mas hafit gimana sekarang sudah dipisah bisa pak oke sudah bisa bisnisnya itu nambah tapi bisnisnya itu pengembangan jadi nilai tambah bisnis misalnya saya masih berhubungan dengan bisnis utama cuman dibuat ekosistem seperti itu iya paham seandainya itu dilakukan kemudian tidak begini kan bisnis itu ada namanya masa survive ya kemudian yang berikutnya adalah systemizing mas survive ini memenuhi ini ya baru kemudian kamu systemizing systemizing itu indikatornya adalah kalau bisnismu kamu tinggal dia jalan jalan sehingga ketika kamu mau mikirin untuk pengembangan ekspansi bisnis dan sebagainya skeskonya gak mati kamu tinggal kamu main-main yang baru paham ya makanya kamu harus punya leader punya punya orang punya sistem punya pasar punya semua mekanisme ekosistem yang membuat bisnis itu hidup meski kamu tinggal boleh baru kamu mikir-mikir yang lain gitu ya tapi kalau dia masih memang oh ini pengembangannya itu masih di dalam bagian dari bisnis itu oke berarti bukan bukan ekspansi itu gitu ya bagian dari strategi bisnis aslinya kan ya kerjakan kalau misalkan hanya nambah jenis produk dan sebagainya tapi kalau sudah bentuk bisnisnya baru layanannya baru dan sebagainya saran saya lakukan itu setelah kesponya disistemizing mas SOP-nya ada dan sebagainya oke mas terima kasih mas thank you terima kasih mas kavit dan juga mas feri ini pertanyaan yang kedua sangat-sangat daging ya jadi teman-teman harus punya sistem yang kuat dulu sehingga kalau misalnya mau ditinggal-tinggal atau mungkin mau ada pengembangan khusus itu sistemnya tetap berjalan gitu teman-teman nah ini juga pastinya dari materi yang pertama adalah mindset pebisnis kalau misalnya judit highlight ya jangan punya fix mindset tapi harus punya grow mindset yang mana dari awal kita harus yakin mas feri ya yakin bisnis ini akan bisa jadi yakin bisnis ini akan bisa memberikan value untuk orang-orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri juga jadi fokusnya tidak hanya kita sendiri tapi masyarakat kalayak umum itu apa sih value-nya dari brand kita usaha yang kita miliki dan lain sebagainya dan juga jangan lupa untuk selalu memiliki jiwa yang haus untuk belajar supaya stay young forever ya teman-teman jadi tetap awet muda kayak mas feri ini terlihat seperti 20 tahun mas ya masih fresh juga membahas apapun dari asam peset juga bisa dan jangan lupa hasil dari performance yang baik adalah motivation dikalikan dengan keahlian kita atau ability yang kita miliki terima kasih banyak untuk mas feri untuk bagi-bagi ilmunya sharing-sharing untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya tenang karena mas feri pasti juga sangat open ya mas feri untuk ditanyakan di luar sesi ini nah nanti akan di-share sama teman-teman panitia udah dijawab siap tapi jalan malam ini juga ya teman-teman ya istirahat dulu ini luar biasa juga semangatnya malam-malam pulang kerja ada yang ngurusin anaknya juga sekali lagi terima kasih untuk mas feri sehat selalu sukses selalu mas feri stay menginspirasi sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati